Peternak ayam di Blitar, Suroto kaget saat mendapat kiriman jagung sebanyak 20 ton dari Presiden Joko Widodo. Suroto mengaku akan mengambil secukupnya, 5-6 ton, sisanya diberikan kepada tetangga sesama peternak ayam petelur. Ini saya bagikan ke teman-teman peternak di sekitar lingkok dusun saya, yang populasinya di bawah 2.000 ya mas ya. Suroto berharap bantuan jagung ini bisa meringankan beban peternak ayam petelur yang makin menderita karena harga telur ayam yang terus turun. Sekarang malah hanjlok lagi mas, tinggal 13.500 hari ini. Suroto adalah peternak ayam petelur di Blitar yang sempat membentangkan poster ke arah Jokowi bertuliskan, Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Suroto sempat diamankan oleh aparat kepolisian. Namun Presiden Jokowi Dodo mengundang Suroto ke Istana Negara untuk mengetahui kondisi peternak ayam, yang terjepit karena tingginya harga jagung untuk pakan ternak. Jokowi langsung memerintahkan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk menurunkan harga jagung pakan menjadi 4.500 rupiah per kilogram, dari yang sebelumnya sekitar 6.000 rupiah per kilogram. Melakukan langkah cepat minggu ini juga, agar kebutuhan jagung, khususnya di tiga tempat yang bersoal, Kelaten, Blitar, dan Lampung bisa tertangani dengan harga yang sangat normatif dan kalau perlu menggunakan subsidi-subsidi tertentu. Sementara Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan regulasi pendukung untuk menyediakan jagung pakan murah bagi peternak. Pemerintah harus bergerak cepat memastikan harga jagung pakan yang wajar, sehingga petani jagung dan peternak ayam petelur sama-sama diuntungkan. Tim Liputan Kompas TV Saudara Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk menurunkan harga jagung pakan ternak ayam. Apa yang menyebabkan harga jagung masih tinggi? Bagaimana peternak ayam petelur bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini? Kita akan membahasnya bersama Suroto, orang yang sempat diamankan karena membentangkan harga protes terkait dengan harga pakan jagung untuk ternaknya di Blitar. Lalu kemudian sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Ada pula staf khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arief Budimanta, serta mantan Sekretaris BUMN, Saiti Duh. Selamat malam, Bapak-Bapak. Saya ke Pak Suroto dulu. Pak Suroto, masih tinggi harga pakan ternak, harga jagung? Ya, untuk saat ini tetap, Mas. Tapi Anda sempat dibantu oleh Pak Jokowi ya? Gimana? Sempat dibantu oleh Pak Jokowi? Ya, ini kan bantuan khusus untuk saya. Pribadi. Berapa ton itu, Pak? 20 ton. Tapi itu pribadi ya, ini bukan kebijakan. Yang ditunggu adalah kebijakan harga jagung rendah, sehingga bisa untung. Sementara harga telurnya turun terus, Pak. Iya, iya. Jadi berapa harga pakan ternak, harga jagung saat ini, Pak? Harga jagung, ya Rp6.000, Mas. Terus turun Rp5.900. Per kilogram? Iya, per kilo. Per kilo. Itu ketinggian itu, Pak? Ya, kalau kita kan ngitungnya sesuai dari acuan pemerintah. Saya kan nggak ngerti, Pak, harganya. Menurut Bapak itu ketinggian segitu, ya? Ya, ketinggian. Karena HPP-nya, anu apa itu, acuan pemerintah Rp4.500. Oke, HPP-nya Rp4.500, harganya Rp5.900. Dan nggak turun-turun. Sejak kapan itu, Pak? Ya, sudah mulai lama, Mas. Beberapa bulan yang lalu. Sejak kami mengirim surat ke Kementerian Perdagangan agar disediakan jagung. Sekarang itu Rp120.000 ton. Dan sampai hari ini belum turun juga? Ya, belum. Oke, kemarin waktu ketemu Pak Presiden. Pak Presiden bilang apa, Pak? Ya, Pak Presiden kan langsung memponis. Ya, kita sedihkan jagung. Uku kebuduhan jarurat ini Rp30.000 ton dengan harga yang wajar Rp4.500 itu. Oke, ini bukan hanya di Blitar, tapi di seluruh Indonesia maksudnya? Atau di mana, Pak? Ya, kita nggak tahu ya, Pak. Pak Menterinya kan bilang itu untuk Blitar, Klaten, sama Lampung. Oke, baik-baik. Sejumlah daerah. Oke, saya ke Bung Arief Budimanta, staf khusus Presiden bidang ekonomi. Bung Arief, apa yang terjadi? Masih tinggi di atas HPP, di atas Rp4.500, harganya Rp5.900. Ini luar biasa kalau kita bicara faktor pengaliannya, multiplier effect-nya. Oke, yang pertama bahwa Presiden sejak pertemuan hari selasa minggu lalu dengan para penggiat pertanak ayam telur ini terus melakukan pemantauan secara konsisten, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Terhadap satu perbaikan secara menyeluruh yang terkait dengan tata niaga jagung. Tadi Bung Aiman sudah mengatakan bahwa persoalan tata niaga jagung ini harus juga melihat dari aspek produsen maupun dari aspek produsen dalam hal ini petani jagungnya, tapi juga dari sisi konsumen termasuk dalam hal ini peternak telur mata terdasar itu ada harga pokok pembelian, dan kemudian harga ekiran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk komoditas jagung. Jadi ada perbaikan menurut ke tata niaga. Nah kemudian yang kedua, secara singkat juga akan dilakukan intervensi oleh pemerintah dalam pemenuhan komoditi jagung ini termasuk yang didapatkan oleh Mas Suroto dan teman-teman yang langsung bantuan Presiden. Meskipun belum sudah ketemu Pak Presiden ini, tapi belum turun juga harganya. Jadi apa yang terjadi, Bung Arief? Kementerian Pertanian juga memiliki komitmen untuk memenuhi stok jagung sampai dengan seribu ton dalam waktu dekat dan dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Perdagangan juga lagi mengharmonisasi kebijakan agar alokasi 30 ribu ton itu dapat tercapai, terutama bagi petani jagung mendapatkan harga yang wajar sesuai dengan harga pokok belia. Karena waktu singkat, jadi boleh kita persingkat. Pertanyaannya begini, kapan kira-kira petani peternak maksud saya bisa memberikan makan ternaknya dengan jagung harga yang sesuai, harga yang wajar? Mulai kapan kira-kira? Kalau untuk di Blitar kan itu ada dua model ya, yang pertama yang langsung ke Pak Suroto, kemudian ada satu lagi yang datang langsung dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang bisa dibeli dengan harga 4.500. Jadi untuk beberapa sentra-sentra produksi, ini sedang diupayakan semaksimal mungkin agar harga pembelian jagung di tingkat peternak itu dapat mencapai sesuai. Ini butuh waktu Pak Bung Arief, kalau ditanyakan kira-kira berapa minggu lagi atau mungkin berapa bulan lagi atau jangka-jangka bisa beberapa hari lagi? Saya rasa sih dalam waktu 1-2 minggu ini mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan dengan baik Mas Aiman ya. Saya ke Bung Saithidu. Tentu nanti di dalam jangka menengah panjang, struktur pasar dan petaniaga juga akan diperbaiki. Ini mohon maaf karena waktunya agak terbatas jadi saya harus agak cepat. Bung Saithidu, silakan. Saya pikir masalah unggas ini sebenarnya bukan masalah jadung saja. Jadi harus dilihat, bagi peternak, bagi Pak Suroto, kalau harga telur naik Rp20.000, harga jagung Rp6.000 tidak ada masalah. Itu kan problemnya sebenarnya. Jadi jangan melihat jagungnya saja. Jadi saya setuju dengan Pak Arief Budimanta tadi, sebagai Stafus Ekonomi Presiden, saya yakin Pak Arief Budimanta tahu bahwa ini strukturnya harus diselesaikan, bukan harga jagungnya. Karena kalau harga jagungnya diselesaikan, itu bukan menjaga masalah. Rantai ekonominya betul ya? Ya, jadi bukan itu. Jadi saya juga berharap Pak Arief Budimanta, jangan Pak Presiden ngambil kebijakan ad hoc, karena itu repot sekali nanti. Hanya bicara soal jagung maksudnya begitu ya? Jangan hanya misalnya jagung, karena masalah unggas ini adalah masalah monopoli yang sudah sangat berat. Masalah monopoli-nya sudah sangat berat. Maksudnya monopoli gimana, Bung Saithid? Monopoli unggas ini, itu adalah DOC dikuasai oleh Konglomerat. Konglomerat, kemudian DOC itu ada bibit ayam, kemudian pakan ayam juga dikuasai, juga dijangkai. Nah, jadi itu yang harus diselesaikan. Jagung hanya satu komponen. Saya katakan tadi, kalau yang problem, petani unggas menghadapi persoalan besar karena daya beli masyarakat turun sehingga harga telur turun. Saya katakan tadi, kalau harga telur naik ke normal Rp20 ribuan, itu tidak ada masalah harga jagung. Jadi saya berharap selesaikan tiga sekaligus adalah pangkas monopoli. Terakhir, singkat saja Pak Suroto. Pak Suroto singkat saja. Apa yang disampaikan kepada staf khusus Presiden Bindang Ekonomi, Bung Arief Budimanta. Silakan Pak Suroto. Ya, begini ya. Segedar, biar dihitung-hitung aja mas ya. Populasi peternak ayam. Singkat saja Pak, waktu sudah habis. Mohon maaf Pak, silakan Pak. Singkat saja. Jumlah peternak ayam di Blitan itu sekitar 4.230 lebih. Populasi ayamnya 25 juta sebelum pandemi. Kebutuhan peternaknya itu, satu hari itu sekitar 1.000 sampai 1.300 ton per hari. Blitar. Itu Blitar aja. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Oke, baik. Jadi ini memang harus dipikirkan betul bagaimana kemudian nanti hasilnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Arief Budimanta, satu atau dua pekan bisa terasa hasil. Nanti kita akan cermati kembali. Terima kasih Pak Suroto, terima kasih Bung Said Didu, dan terima kasih Bung Arief Budimanta, staf presiden di bidang ekonomi. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.